Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat ya semoga kita semua selalu diberikan ikhmat kesehatan semua pengetahuan dan kebahagiaan dari samping cipta dalam telankan setiap aktivitas keseharian dalam video kali ini kita akan membahas materi kuliah riset operasi topik kita pada sesi ini adalah berkaitan dengan linear programming dan fokus pembahasan kita yaitu metode grafik sebagaimana yang telah dibahas pada video-video sebelumnya tujuan perusahaan pada umumnya adalah memaksimalkan keuntungan namun karena terbatasnya sumber daya maka dapat juga perusahaan minimalkan biaya linear programming adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu para manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut kalau menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan linear programming ada dua pendekatan yang bisa digunakan yaitu metode grafik dan metode simplex metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dimana variabel keputusan sama dengan dua sedangkan metode simplex bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dimana variabel keputusan berjumlah dua atau lebih oke selanjutnya dalam penggunaan metode grafik untuk menyelesaikan persoalan linear program kita harus memahami tahapan-tahapannya tahapan tersebut diawali dengan memformulasi persoalan linear programming membuat grafik dan menentukan garis batasan menentukan sisi palit dari setiap garis pembatas mengidentifikasi wilayah atau daerah solusi yang layak menemukan titik optimum menghitung koordinat dari titik optimum dan mengevaluasi fungsi tujuan dan titik optimum untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi tujuan starting point kita dalam linear programming adalah memformulasi permasalahan linear program atau dengan kata lain merumuskan masalah dengan tepat akan memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan dengan linear programming terdapat beberapa contoh tipe masalah dalam linear programming sebagaimana yang terlihat pada layar monitor sahabat misalnya masalah diet masalah manufacturing masalah transportasi masalah penugasan optimal yang dapat diidentifikasi batasan kendala serta fungsi tujuannya untuk memperjelas pembahasan materi ini kita akan menggunakan contoh soal yang ada pada video kami sebelumnya yakni perusahaan membutuhkan oleh menghasilkan dua produk meja dan kursi yang diproses melalui dua tahap perakitan dan pemulesan pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja sementara pada bagian pemulesan hanya 48 jam kerja untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemulesan sementara untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemulesan laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80 ribu rupiah dan 60 ribu rupiah masalah yang belum diselesaikan pada video sebelumnya adalah berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan oleh perusahaan tersebut model matematis dari masalah linear program ini telah kita formulasikan dimana fungsi tujuannya adalah memaksimumkan laba 8M tambah 6K dalam satuan 10 ribuan dengan mempertimbangkan kendala dan proses perakitan dengan formulasi matematisnya 4M tambah 2K kurang dari atau sama dengan 60 dan kendala pada proses pemulesan dengan formulasi 2M tambah 4K kurang dari atau sama dengan 48 serta kendala non negatif kita akan menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan metode grafik setelah fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan kita formulasikan dalam bentuk matematis kita akan menggambar masing-masing garis fungsi batasan dalam satu sistem sumbu horizontal dan sumbu vertikal dan mencari titik yang paling menguntungkan atau yang optimal dihubungkan dengan fungsi tujuan mari kita mulai dengan mengkombinasikan dua cara yakni menggambar fungsi tujuan dan dengan membandingkan nilai Z pada tiap-tiap alternatif perhatikan batasan yang pertama 4M tambah 2K kurang dari atau sama dengan 60 kita akan mengubahnya dalam bentuk persamaan menjadi yang 4M tambah 2K sama dengan 60 sebelum menggambar grafiknya kita harus menentukan titik-titik perpotongan garis sehingga terlihat bagian atau daerah yang memenuhi batasan-batasan tersebut untuk batasan yang pertama jika M bernilai 0 maka kita masukkan nilai M tersebut ke persamaan 4M tambah 2K sama dengan 60 sehingga diperoleh nilai K yakni 60 dibagi 2 atau bernilai 30 jika nilai M dan K sudah diketahui maka kita dapat menentukan titik potong yang pertama dalam grafik yakni 0 untuk M dan 30 untuk K kemudian dengan cara yang sama kita dapat mengasumsikan bahwa jika K sama dengan 0 maka 4M tambah 2K sama dengan 60 sehingga diperoleh nilai M yakni 60 dibagi 4 atau bernilai 15 setelah diketahui 2 titik potong maka kita hubungkan keduanya dengan sebuah garis dalam grafik tersebut dan merupakan garis batasan kendala 4M tambah 2K kurang dari atau sama dengan 60 bagian yang diarsir warna kuning merupakan bagian yang memenuhi batasan-batasan M lebih dari atau sama dengan 0 K lebih dari atau sama dengan 0 dan 4M tambah 2K kurang dari atau sama dengan 60 selanjutnya untuk batasan yang kedua yakni 2M tambah 4K kurang dari atau sama dengan 48 kita ubah menjadi 2M tambah 4K sama dengan 48 dan menentukan titik potongnya yakni pertama jika M sama dengan 0 maka K sama dengan 12 kemudian jika KK sama dengan 0 maka M sama dengan 24 setelah diketahui 2 titik potong tersebut maka kita hubungkan keduanya dengan sebuah garis dalam grafik tersebut dan merupakan garis batasan kendala 2M tambah 4K sama dengan 48 bagian yang diarsir warna ungu merupakan bagian yang memenuhi batasan-batasan M lebih dari atau sama dengan 0 K lebih dari atau sama dengan 0 dan 2M tambah 4K kurang dari atau sama dengan 48 jika kedua batasan tadi telah digambar secara lengkap maka akan terlihat daerah visible yang menunjukkan bagian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kedua fungsi batasan atau merupakan daerah kemungkinan dengan kemungkinan kombinasi M dan K yang memenuhi batasan-batasan bagian yang diarsir warna hijau merupakan bagian yang memenuhi batasan-batasan M lebih dari atau sama dengan 0 dan K lebih dari atau sama dengan 0 serta 4M tambah 2K kurang dari atau sama dengan dengan 60 dan 2M tambah 4K kurang dari atau sama dengan 48 atau sering kita sebut sebagai daerah visible langkah terakhir pendekatan ini adalah mencari suatu titik yaitu kombinasi M dan K yang terletak pada daerah visible yang dapat memaksimumkan nilai Z pertama kita lihat titik A yang berada pada koordinat M sama dengan 0 dan K sama dengan 12 jika diterapkan dalam fungsi tujuan maka diperoleh nilai Z sama dengan 8M tambah 6K berjumlah 72 atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh akan sebesar Rp720.000 Rp720.000 selanjutnya kita lihat titik B yang berada pada koordinat M sama dengan 12 dan K sama dengan 6 jika diterapkan dalam fungsi tujuan maka diperoleh nilai Z sama dengan 8M tambah 6K atau berjumlah Rp132.000 atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh akan sebesar Rp1.320.000 kemudian titik C yang terletak pada koordinat M sama dengan 15 dan K sama dengan 0 jika diterapkan dalam fungsi tujuan maka nilai Z sama dengan 8M tambah 6K dan berjumlah Rp120.000 atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh sebesar Rp1.200.000 berdasarkan tiga alternatif keputusan tersebut maka yang memiliki nilai Z terbesar adalah alternatif B sebesar Rp1.320.000 jadi titik inilah yang paling optimal dengan demikian maka keputusan adalah meja harus diproduksi sebanyak 12 unit sementara kursi harus diproduksi sebanyak 6 unit sehingga keuntungan maksimal yang diperoleh sebesar Rp1.320.000 oke baik sebagai tambahan informasi bahwa terdapat beberapa konsep penting dalam penyelesaian masalah linear programming diantaranya extreme point yaitu titik-titik sudut daerah kelayakan atau visible region kemudian ada invisible solution yakni tidak ada solusi karena tidak semua kendala terpenuhi yang berikut ada unbounded solution solusi yang disebabkan karena fungsi tujuan dibuat tanpa batas dan tidak melanggar fungsi kendala kemudian dilanjutkan dengan redundancy terjadi karena adanya kendala yang tidak mempengaruhi daerah kelayakan dan yang terakhir adalah alternatif optimal solusi yang tidak memberikan nilai yang unik terjadi bila garis fungsi tujuan berimpit dengan garis salah satu kendala baik sahabat semoga berbagi ilmu kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang penyelesaian persoalan linear programming dan menggunakan metode grafik kita akan lanjutkan materi-materi lainnya yang terkait dengan prisa operasi pada video-video selanjutnya tetaplah berbagi ilmu berbagi kebahagiaan untuk semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati